Halo teman-teman kali ini saya mau share ya share gimana condenser valve ini bekerja rezeki kerjanya nih logiknya ya condenser valve yang ini yang ini ini dimasuk dari cloudbasin ini VLTV ya sistem VLTV pendinginan cloudbasin menuju ke condenser itu ada logiknya programnya ya kerjanya itu seperti apa sih kapan buka dan bertutup itu nah kita bisa lihat dari logiknya jadi ada tiga ya acquisition control dampak dan close sama open dampak mode kapan dia terkontrol maksudnya terkontrol itu bisa membuka secara variable 0 10 20 40 sampai 100 ketika disini bernilai 1 dan di belakangnya sini bernilai 0 artinya bisa terkontrol jika lampu putih ini menyala saya gambar ya ini bernilai 1 ini bernilai 0 ini bernilai 0 ini bernilai 0 ini 1 ya atau ini bernilai 0 nah disini bernilai ini berharus bernilai 0 ini harus bernilai 0 ya ini 1 maka disini disini saya 0 disini 0 ya terus kapan akan hal posisi nah posisi itu didesain karena terjadi kondisi abnormal di sistem pendinginan misal Oh hanya CW1 CWP yang rending ya pas posisi normal tiba-tiba tiba-tiba 1 CWP trip CWP itu yang ini teman-tiba CWP yang ini ini CWP ini CWP ya dua CWP ini kondenser water pump untuk mempunyai air dari kondenser ke yang power untuk didinginkan untuk mengalirkan ya dipakai CWP itu jadi enaknya sini saya gambar lagi ini akan bernilai akan half-position 20% kalau ini bernilai 1 ya ini juga pasti kalau ini bernilai 1 ini ini juga bernilai 1 ini bernilai 1 ini langsung aktif makanya disini akan bernilai 1 ini masih bernilai 0 karena ini aktif tekanan disini kan ini kan untuk difference press differential pressure dulu ya disini mungkin misal 1 disini 0 nah dianggapnya tinggi kemudian ini bernilai 0 ini bernilai 1 ini 1 ini 1 ini 1 maka kalau akan membuka 20% itu kalau lihat di gambar disebelah ini bukan PNAD sini hanya gambar paya leot kerja dari kondenser valve jadi kalau hal sinyal itu ini aktif ya CV752 ini aktif di dari sini terus ini aktif maka ini kan bernilai ini padam ya ini bernilai 0 juga kalau satu beti ini aktif ini lebih dari satu itu differential press 91 maka sinyal tuh dari sini Hai kenapa satu kan ini supi Jumlah ini ini langsung udara tuh dari sini set 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 nah sini suplai tetap dari sini sini teman-teman keluaran itu kesini dua 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 persen yang mungkin kalau udara suplai itu nambar ya nambar kalau sinyal kontrol itu dikonversinya dari empat dari empat ke dua puluh miliampere itu kalau di ini kan sinyal udara semua disini udah ratakan semua nih nambar yang disini tuh dua sama 0,2-1 sama nih 0,2-1 disini sekitar mungkin ya kalau 20% itu 0,4 0,4 baru keluar disini tuh mungkin yang disini tuh agar dia buka 20% ya disini mungkin lima atau empat setengah disini satu setengah eh disini jadi satu setengah kan buka 20% terus ini tuh buat apa selenit valve ini di asli tuh selenit valve ya ini tuh buat agar ya file selenit valve yang ini tuh membuka ceritanya itu udah udara disini ya set set ya ini tuh aktif ini akan open kalau sini itu bernilai 0 artinya main cooling water sistem ini kan normal normal ya normal ya bukan apa normal berarti ini bernilai 0 1 bernilai 1 nah ini open kalau ini open udara masuk dari sini kesini ya terus ini tuh valve untuk memastikan bahwa eh udara ini kuat ya cukup kuat untuk mendorong ini dan disini sini 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 pluk akhirnya ini sebelahkan dipersilahkan masuk dan masuk sini lagi juga cukup pluk nah kebawah kebawah ini udara yang dari sini bisa masuk ya dari sini ini semacam booster sih semacam booster jadi ini ibaratnya itu kontrol di dalam kontrol yang kayak keran di dalam keran ini kayak keran aja sih keran juga kayak keran jadi keran bertingkat ya keran berhierarki ini bukanya itu dari ada sinyal dari sini ini bisa buka itu mempersilahkan udara masuk ada sinyal dari sini itu teman-teman jadi seperti itu prinsip kerjanya ya cukup mudah ya untuk membaca gambar ini kondiservale di PLTP kalau belum paham teman-teman bisa langsung tanyakan aja nanti saya langsung komen eh eh teman-teman ya semoga bermanfaat bagi teman-teman yang yang ingin berkari di dunia pembangkit listrik